Tidak terima ditegur, sejumlah pemuda di Kupang keroyok anggota Polda NTT. Tim Jatan Ras Polresta Kupang Kota setelah sebelumnya membekuk terduga pelaku berinisial BA, 22, kini tim kembali mengamankan satu tersangka lagi yang terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap salah satu anggota Polresta Kupang Kota, berinisial FSJ, 42. Tersangka dengan inisial IM, 20, telah diamankan di Polresta Kupang Kota, Jumat 29 Desember 2023, penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi nomor LP, B114412, 2023 SPKT, Polresta Kupang Kota, Polda Nusa Tenggara Timur, sebagai hasil dari upaya penyelidikan intensif yang dilakukan oleh penyidik. Peristiwa pengeroyokan ini bermula saat korban FJS, yang sementara berada di rumahnya di jalan WEKAM Kelurahan Sikumana, mendengar suara bising motor dari sekelompok pengendara sepeda motor RX King yang menggunakan knalpot racing saat tengah beraktifitas di sekitar dekat rumahnya. FSJ langsung keluar dari rumah kemudian menahan salah satu pengendara motor RX King, saat itulah tiba-tiba sekitar 10 orang teman pengendara motor yang ditahan mendekati korban, yang bersangkutan sempat melepaskan. Tembakan Peringatan Namun, situasi berubah ketika salah satu dari tersangka merangkul korban dan pelaku yang lainnya langsung melakukan serangan fisik dengan memukul bagian wajah, kepala, dan menendang tubuh korban selama insiden tersebut, Kasat Reskrim Polresta Kupangkota, AKP Yohanes Suhardi, S. Sos. M. H. Saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan salah seorang pelaku pengeroyokan dengan korban yang merupakan anggota Polresta Kupangkota, pelaku Im berhasil diamankan oleh tim Jatarnas Kupangkota di seputaran. Kuanino Saat ini Im telah diamankan di rutan Polresta Kupangkota guna pemeriksaan intensif sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ungkap AKP Yohanes. Kuanino Kuanino Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.